Guys, hari ini kita bahkan bermain game Juno Mali, tapi di game Minecraft. Yup, siapa disini kangen? JLG ini bermain game Minecraft, guys. Udah lama banget kita nggak buat konten Minecraft, dan kali ini aku udah menemukan di beberapa map dan juga add-on-add-on, guys. Yang biar bisa kita itu serasa bermain game Juno Mali di game dari Minecraft. Gimana keseruannya? Kita langsung coba cek aja, guys. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman sekep-sekan ini di like, komen, dan di share juga, guys. Thank you! Oke, guys. Jadi kita masuk lagi ini ke game dari Minecraft. Dan hari ini, guys, kita bahkan bermain Juno Mali di game dari Minecraft, karena, guys, aku udah ngedapetin ini ada add-on dan juga map-nya. So, ya kita langsung masuk aja, guys, ke dari satu map ini yang bernama Dead Zoo. Dan aku bakal share, teman-teman, ini aku cukup susah, guys, nyari untuk dari add-on Juno Mali dan juga map-nya. Tapi akhirnya untung ketemu dan semoga teman-teman pada suka, ya. So, kayaknya ini loadingnya bakal lama, aku bakal skip dulu. Oh, udah masuk ring. Nah, jadi kita masuk, guys, ini dari map-nya, guys, ya. Dan juga ini ada beberapa, guys, telur-telur add-on-nya yang udah aku taruh ke sini buat nanti kita bisa nge-rollplay-rollplay bermain menjadi Juno Mali-nya. Sebenarnya, guys, map ini itu bukan map yang Juno Mali dari asli, tapi konsepnya sama, guys. Dimana di sini kita lagi ada di kebun binatang, tapi teman-teman bisa ngeliat ini. Binatangnya, guys, iya. Binatangnya semua terinfeksi. Ternyata itu ada apaan jamur atau linta yang bergerak-gerak di badannya si para wolf-wolf ini. Matanya jadi hitam banget, biasanya kalau kita... Coba kita ubah dulu game mode kita menjadi survival. Mereka bakal nyerang kita nggak ya? Oh, iya, iya, dilihatin, 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 cuy. Dilihatin, cuy. Wih, aku diserah, wih, aku diserah. Gabur, oh no, aku mati, aku tak mau mati. Oh, no, oh, no. Gabur, 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 gabur. Pake, pake skill parkour, muncul gaming. Oh, no. Oh, no, guys. The end. Oke, jadi kita udah tahu tadi itu keputusan yang buruk ya untuk mengubah, mode kita menjadi survival. Dan, yep, kita udah tahu, guys, seberapa bahaya mereka. Ih! Ih! Wait! Itu aku. Oh, iya, guys, itu aku, guys. Yang keinfeksi, guys. Oh, wow. Wow. Ah, busuk kamu jauh-jauh sana. Dan juga, guys, ini konsepnya sama. Jadi, teman-teman, di sini itu kita harus parkour, guys. Jadi harus parkour untuk sampai ke paling atas dan ngedapetin chest-nya. Jadi, bisa coba kita cari dulu gimana ya cara untuk nge-pajal di sini. Walaupun agak curang sih. Aduh. Ya, parkournya ngebelim banget sih. Seriusan sama banget sama game dari si Juno Mali itu. Yang kita itu harus kemana sih? Gimana cara akunya sih? Aku harus kemana sih? Kan dari sini, toh. Kita langsung lanjut ke sana, kah? Oke. Oh, bisa, 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 bisa. Nah, abis itu kita ke sini. Dan naik ini. Lalu kita buka chest-nya dan dapat satu key. Oh, nggak tahu ada ini key. Jadi, sebenarnya ini ada gameplay-nya, guys. Tapi aku kayak mager gitu loh untuk main game survival mode-nya gitu. Harusnya sih ini bakal jadi kunci. Nggak tahu kemana, dike sana, kah? Ke sini, kah? Kayaknya, kah? Ini apa lagi, nih? Ada Oki 5. Banyak kuncinya, Pak. Banyak kuncinya. Kita lanjut dulu deh, guys, ya. Kita lanjut dulu. Coba ngelihat gimana untuk map lainnya. Nah, di sini ada patung untuk iron golem. Yang dia kayak terluka, gitu. Abis kepukul warna merah-merah. Kalau kita ke sebelah sini, ini juga ada lagi kebun binatang siapa. Coba kita cek. Oh, babi. Ada babi di sini, nih. Ini ada statue-nya. Tapi babinya juga terinfeksi, guys. Oh, what? Kayaknya ngapain? Ngebuat sekte apa di sini mereka ini? Dan di sini juga ada parkour. Kita coba selesai dulu kali parkour-nya, ya. Dari sini ke sini. Ya, aku tahu aku pakai kreatif mod. Bisa tinggal terbang. Tapi enggak, dong. Aku mau... Abis itu ke sini. Abis itu ke sini. Dan kita ngedapetin ini key. Key 1. Oke. Jadi kita rekupin 3 kayak per 5 key, gitu. Gimana? Mirip banget gak sih, guys? Sama game dari si Juno malinya. Aku untung-untung loh ngedapetin map ini loh. Soalnya aku pastinya konsepnya mirip, emang. Dan kali ini ada sapi. Si para sapi yang terinfeksi, Pak. Ih, sapi yang terinfeksi semua sih. Kita parkour lagi. Kali ini kayak parkournya gampang, nih. Oke, nice. Dan kita coba lihat. Ini dapat key. Key ketiga. Harusnya ada satu lagi, sih. Harusnya ada satu lagi, sih. Satu key lagi di sini, kah? Apa maksudnya 5, nih? Oh, ini untuk key 5. Jadi key yang ke... Key yang ke 5 kita taruh di sini, kali. Dan ngebuka. Oh. 5 cara jongkok. Eh, gimana caranya ke jongkok, Pak? Hah. Begin aja. Wah, aku lagi terbang soalnya. Mungkin nggak bisa ke jongkok. Dan nih, ih. Siapaan, nih? Teleport kemana, Pak? Siapaan? Ada sesuatu nggak sih? Oh, udah kebuka. Oh, wow. Oke, keren. Habis itu kalau ini? Ini ada pajar-pajar lagi, kah? Kita harus hidupin gimana? Hidupin gini. Betar-betar lagi. Tinggal gini aja. Annoying banget. Habis itu? Oh, wow. Bahasa-bahasa Rusia apaan ini? Oh, kosong. Ini apa? Nah, tembakankah? Atau bahkan ditembak gitu? Oh, tapi ini ada patung. Ada patung si Steve yang tadi di depan itu. Yang kita bisa pukul dong, koca. Oh, ini nggak mau hidup. Gila, ini dia hidup, Pak. Ini mati dia, Pak. Dapat apa itu kita? Dynamite. Wih. Wih, kita dapat dynamite. Oh, what? What? Sekarang gimana aku? Aku mau balik. Aku mau balik. Sekarang dimana sih? Aku dibawa. Oh, disini. Yep. Jadi itu dia, guys. Untuk dari map tour kita hari ini. Jadi itu ada, pertama ada wolf. Baru ada babi. Dan juga disini ada sapi ya. Cuma ada tiga sih ternyata disini sih. Tapi kita ada lima yang ya. Kayaknya nggak terlalu penting. Kita nggak bakal selesain. So, yuk. Kita coba awal-awal, guys. Langsung aja deh. Ngelihat nonton dari Juno Mali pertama kita. Namanya itu adalah Gray Man. Ini aku nggak tau yang mana. Tapi. Oh. Oh, yang burung hantu bayi itu. Oh. Ini sih burung hantu bayi, Kak. Eh, kamu. Kalian dibully di situ, loh. Kamu yakin mau ke sana lagi? Oh, what? What? Dia kenapa nggak ngelawan gitu? Tapi dia yang baik sih. Dia kayak. Aku nggak tau apa terjadi. Angkat-angkat bahunya gitu. Dan bisa. Wait. Kenapa mereka bisa ngebelah nih? Dia ngebelah nggak sih? Kamu amuba atau gimana? Bisa ngebelah diri atau gimana? Mouse block. Oh, what? Aku nggak tau mouse block. Oh, kita dynamite. Dynamite ini bisa. Bisa ini nggak? Oh. What? Ih. Ih, apaan, Pak? Ih. Oh, ini si. Si parasitnya. Si parasit yang masuk ke tubuh-tubuh. Ini. Iyo. Iyo. Ih, keren banget sih buat ini. Bisa gini sekarang Minecraftnya. Dia keluar, guys. Dia keluar, guys. Oh, lagi dilawan. Lagi dilawan. Lagi dilawan. Lagi dilawan. Lawan, lawan. Grayman. Grayman. Lawan mereka Grayman. Bunuh, bunuh. Bunuh si parasit ini sebelum dia menginfeksi kotak kita Grayman. Tidak Grayman. Tidak. Tidak. Tidak mereka pernah mati. Mereka pernah dibully, guys. Oh, no. Kayaknya kita harus memanggil bantuan untuk si Grayman. Si guide ini dulu, guys. Jadi, ini si penjaga kebun binatang kita. Itu dia. Eh, bro. Bantuin dong, bro. Kenapa mereka yang tersakiti? Oh, what? Itu pasif attacknya atau gimana itu? Mereka mukul. Mereka yang mati kok. Dan, yep. Ini dia, guys. Untuk dari si bapak ke penjaga kebun binatang kita. Kali ini versinya di Minecraft. Jadi, ya, kotak-kotak masih serembet itu mukanya. Lalu topinya jadi kayak miring gini. Gak terlalu coklat. Agak warna krem-krem gitu. Dan dia telanjang. Kitip dulu gak sih? Asam mundur gitu loh dia. Tenang, tenang. Aku bukan orang aneh kok. Bentar, guys. Aku penasaran kalau coba kita kasih dia lawan siapa? Villager gitu? Villager? Sama si siapa saat itu lagi tuh? Yang monster paling kuat di Minecraft? Oh, Warden. Nah, Warden, Warden, Warden. Coba-coba deh, coba deh ya. Coba kan ini gak? Oh, enggak, cuy. Dia friendly, cuy. Bro, ada villager di sini, bro. Friendly dia, cuy. Coba-coba. Kalau Warden, kalau Warden. Nanti udah pemukanya. Hmm, hmm, hmm. Pernam. Hmm, wow. Wow. Oh, for the first time in forever. Warden bisa menang. Nelawan para mok-mokku. Tapi mereka ngebantai, cuy. Oh, oh, bahaya, bahaya. Bro, lawan-lawan mereka semua. Lawannya penjaga. Penjaga guardku. Hancurkan si Warden. Pembantai semua, Pak. Aku penasaran gimana kalau si penjaga kita ini ngelawan ini. Emang dia tuh lemah atau gimana sih? Coba, coba, coba. Kuat kok, kuat kok. Penang kok dia. Ih, dibantai semua, cuy. Bersambungan parasitnya nih juga nih. Parasitnya juga kalah kok semua. Tapi satu mati ya? Eh, temanmu mati, bro. Jangan liat aku, bro. Rip, rip, rip. Si Warden yang ngebantai para sapiku, guys. Sumpah. Wah, si sumpah. Sumpah. Wardennya busuk. Oh, tidak. Sapi, sapiku. Wagyu A5 padahal itu. Itu Wagyu A5ku. Bisa ku jual sejuta pener-pener sapi. Dan kamu bunuh semua. Dan sebusu. Oh, no. Tapi ini sekarang. Oh. Wait. Sapi-sapiku ini, ding. Jadi itu siapa tadi? Bentar, bentar. Oh, jadi ini babi. Oh, ini babi-babiku. Babi-babiku. Gak apa, gak apa. Yang penting kita masih ada sapi Wagyu-wagyu A5ku yang ada parasit-parasit dikit. Ulat-ulat dikit kayaknya makin enak deh. Kalian tau gak sih? Biasa kan ada steak yang di... Emang sengaja dibusukin. Habis itu dimakan. Nah, konsepnya kayak gini nih. Dibusukin dulu. Habis itu kita masak. Makin mahal katanya. Next, guys. Kali ini coba kita uji coba yang si namanya Scary Cat. Ini yang terakhir. Karena tanpa mod ini itu cuma ada tiga, guys. Padahal harusnya ada banyak kan. Juno, Mali, Mosa, Mosa. Tapi disini cuma ada tiga. Dan ini yang terakhir, Scary Cat. Ini harusnya si... Oh, iya. Ini si catnap. Si catnap busuk. Kalian berdamai. Ih. Suara apa nih tuh? Bentar. Kalian berdamai. Sama-sama kaki empat. Sama-sama ini. Gimana ini kalian? Kita bisa kendaraan gak sih? Oh. Oh, wait. Aku lupa itu dynamite. Itu bukan tangan kosong. Eh, si warren kita hilang. Oh, iya. Warren kita hilang, cuy. Ih, ada satu babi yang berhasil lepas, guys. Babiku. Kamu berhasil lepas, babi. Udah, udah, udah. Udah aku ambil gennya. Habis itu kita tinggal pasangnya lagi. Ternak babi lagi. Nah, gini dong. Babiku yang banyak kalian ya. Kawin kalian. Biar. Kujual habis itu. Haram bang, haram bang, haram. Tapi bentar. Ini kenapa si catnapku kayak damai banget? Atau kita spawn si wolf ya? Oh, spawn villager. Coba. Coba kita spawn villager. Mau gak? Gak mau deh. Kalau bayinya. Eh, ha? Gak gimana cara spawn bayi villager sih? Gak. Gak. Yaudah. Setau kok bisa spawn bayinya deh. Kalau kita klik double gitu kan? Tapi bentar apa? Ini gak bisa. Oh, ini perang. 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 Mereka perang sama babi. Bisa? Coba, coba, coba. Sama babi peranglah. Pukul dia catnap. Jangan mau kamu dibully catnap. Pukul dia hajar. Kasih tau kamu. Sepertinya kamu. Kamu di Juno Mali. Kejar-kejar aku. Makan-makan aku. Tapi disini masih kalah sama babi doang. Jadi di Juno Mali busuk kali sih. Ini sih, guys. Teruskan ini salah satu yang kejarannya paling cepat. Dan juga paling annoying. Karena mereka banyak. Kedua setelah monyet lah. Ini kalah mereka disini. Cukup kan ternyata ya? Mental kena atau gimana ini? Coba, coba. Kita spawn satu warden. Tiba-tiba hilang. Lalu kita ngelawanin dulu semuanya bersatu. Semua Juno Mali bersatu. Melawan satu warden. Kenapa pada pergi? Kenapa pada takut ya sih? Kampung ini. Kill at A. Oke, guys. Jadi, yap. Ini dia. Sekarang aku udah mengubah tempat kita menjadi Juno Mali. Beneran. Yang dimana tadi aku udah ngebersihin ya semuanya. Yang tadi wolf-wolf ini sekarang menjadi para si kelawar burung hantu yang baik-baik ini lah nih. Wah, bertengker semua mereka disini. Rame banget. Berkembang biak. Bermutasi atau apapun itu. Dan ya disini juga ada si para penjaganya. Yang lagi berjaga di luar. Lagi hujan. Juga lagi pas banget cuacanya. Wadidaw. Lalu di bagian disini ini ada perkumpulan nih. Hybrid nih. Nah, jadi persilangan. Aku lagi berbicara menyilangin si catnap sama si kelawar. Nanti kita bakal liat makan hasilnya apa. Dan lalu aku dari belakang. Disini tempat untuk para si catnap. Doang rame banget. Rame banget. Tadi mereka ada yang berusaha kabur. Cuma udah aku bunuh. LATER Iyuuu. Ih, itu cacing belatung cuy. Ih, belatung pak. Ini, ini belatungnya. Ih, jorok kak. Ih, jorok parah. Sumpah jorok parah. Ih. Pas ada belatung ke si Creeper. Waduh. Oke deh guys. Jadi, yap. Kayaknya hari ini kita nge-rollplay dan bermain game Juno Mali di Minecraft. Kayak begini aja dulu deh ya. Kita udah ngeliat. Ini emang agak dikit sih guys. Untuk dari Mosa Monsters-nya. Tapi menurutku ini cukup fun. Dimana kita ya bisa ngeliat tadi. Semuanya konsepnya mirip banget. Apalagi ada infected-infected yang is. Is, jijik, jijik banget sih mereka semua sih. Dan kali ini tempat-tempatnya sudah didominasi sama mereka semua. Oke? So, ditunggu lagi guys. Untuk dari gameplay Minecraft-ku ataupun yang lainnya. Tapi untuk sekarang. Begini aja dulu. Wait, sebelum closing aku agak penasaran sih. Gimana kalau aku survival abis itu? Hmm, hmm, hmm. Dikejar, Pak. Hmm, hmm, hmm. Oh no. Tidak. Tidak maaf. Tidak maaf. Oh no, oh no. Ada dua. Oh no. Kalau yang ini? Yang ini dia maka kejar ya. Kalau si cabinet. Oh, oh, oh. Udah pukul, cuy. Udah pukul, cuy. Udah pukul, cuy. Udah pukul, cuy. Oh, yaudah. Sampai, quit. Bye-bye. Yep, jadi itu dia guys. Keseruan kita bermain Juno Mali di Minecraft ya. Walaupun kita cuma melihat 3 monster siari Juno Mali. Tapi menurutku udah keren banget. Mereka itu udah saling ngelawan. Dan juga map-nya bagus. Abis itu yang akhir. Ya, kita lupakan itu ya. Ya, ditunggu lagi guys. Kalau nanti bahkan ada mod-mod apa lagi. Kita bahkan mainin. Dan temen-temen juga bisa kasih saran guys. Di Minecraft ini kita bisa bermain apa lagi nih. Like misalnya kalau temen-temen ada add-on apa yang bagus. Bisa coba komen di bawah aja. Biar endah aku bahkan cobain. Dan juga mungkin ada server-server apa. Atau kita harus ngapain di Minecraft. Buat konten Minecraft gitu. Ya, kalau kan ada ide. Bisa coba komen di bawah aja guys. Tapi itu sekian seperti biasa kalau temen-temen. Ejadu videonya. Jangan lupa untuk di-subscribe. Like, comment, dan di-subscribe juga guys. Thank you.